Bela Jokowi dan KS Sang, Luhut Anggap Sekjen PKS Sakit Jiwa PDIP siapkan kadar sendiri untuk melawan KS Sang di Pilkada Jateng 2024 Respon hosto lihat elektabilitas putra Jokowi tinggi di Jawa Tengah Jokowi restui KS Sang maju atau tidak di Pilkada Jakarta 2024 Bocoran PAN dan PKS beda Halo Sogok Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi mendadik lainnya selama sepekan Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media Sekjen PKS Abu Bagar Al-Hafsi menuding Ketua PSI KS Sang Panggarep disodorkan Presiden Joko Widodo Luhut Binsar Panjaitan membantah pernyataan Abu jika Jokowi cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta 2024 Berikut informasi selengkapnya Tudingan Sekjen PKS Abu Bagar Al-Hafsi bahwa Ketua PSI KS Sang Panggarep disodorkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dibantah mentah-mentah Hal ini diungkapkan oleh Habib Abu Bagar Al-Hafsi usai ucara PKS di Hotel Grandside Jaya Jakarta Pusat Kamis 27 Juni Dia mulanya menanggapi isu Presiden Jokowi yang bakal cawe-cawe dalam Pilkub Jakarta Habib Aboy lalu membahas KS Sang Panggarep yang belakangan ramai akan maju di Pilkada Jakarta Dia mengaku mengetahui Jokowi sudah menyodorkan nama KS untuk Pilkada Jakarta Sejumlah pihak pun membantah pernyataan Sekjen PKS itu Statsus Presiden Kris Natali lantas buka suara terkaitu dengan PKS Dia membantah PKS yang mengklaim Jokowi menyodorkan nama Ketua PSI KS Sang Panggarep di Pilkub Jakarta Politikus PSI ini mengatakan Pilkada merupakan rana partai Menurutnya Jokowi sebagai Presiden hanya fokus pada tugas-tugas kepresidenan sampai saat jabatan selesai Kemudian KS Sang pihak yang tertuding bahkan merespon tudingan Habib Abu Bagar Dia menegaskan Abu Bagar berbohong KS Sang mengatakan kewendangan untuk mengusung calon ada pada Ketua Umum Partai Menurutnya pernyataan Sekjen PKS Habib Abu Bagar Al-Habsi ingin menutup pintu koalisi antara PKS dan PSI KS Sang menegaskan dirinya memiliki kewendangan untuk menentukan calon yang akan diusung Dia pun meminta untuk tidak membawa nama Jokowi Tudingan tersebut membuat Luhut turut tangan Luhut membanta pernyataan aboy jika Jokowi cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta 2024 Luhut meminta Sekjen PKS untuk tidak membuat tuduhan tak berdasar dan tidak asal ngomong terkait Jokowi Sepengetahuan Luhut, Jokowi tidak pernah ikut campur terkait Bursa Pilkada DKI Jakarta 2024 maupun Pilpres 2024 Sementara itu Luhut menyebut Jokowi adalah Presiden yang sangat demokratis Bahkan kata dia sambil tertawa Jokowi itu terlalu demokratis Masal ngomong lah Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal gitu Saya kan ano, ya masih di kabinet Orang bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil presiden? Enggak pernah Presiden itu saya lihat sangat demokratis, itu yang saya masih bertahu Sangat demokratis, menurut saya maaf Kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya Karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu ya Tapi beliau sangat dengerin semua Enggak ada lah, ngapain beliau cawe-cawe Tapi memang kamu mau cari mana approval rating Udah mau selesai presidensinya masih berapa tuh? 77 Dua presiden Amerika yang kumpulin approval ratingnya masih menang Pak Jokowi Pilih resmi teman-teman PDP, kalau Pak Jaros saya perlu sampaikan ya Kita ini kan baru saja melewati kontestasi Berbagai macam fitnah, tuduhan, apalagi Ya hal-hal seperti itu, ya kan rakyat sudah menentukan pilihan Bahwa tidak diterima rakyat Segala bentuk narasi seperti itu Cawe-cawe, oleh rakyat kan rakyat memutuskan bahwa yang disebut cawe-cawe ternyata mendapat dukungan terbesar Yang nuding-nuding cawe-cawe ternyata kayak baterai handphone Ya kan, itu kan bentuk hukuman rakyat pada orang yang menurunkan cawe-cawe Bukan institusinya ya, pada orang-orang yang menurunkan cawe-cawe Rakyat sudah menghukum mereka Apakah sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama, ya silahkan monggo Dan secara hukum, ya berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Segata Pilpres nomor 1 dan 2 jelas Menyebutkan tidak ada cawe-cawe Kalau masih ada orang ya kan, yang ingin mengulangi perilaku yang sama Memfitnah Pak Jokowi dan lain sebagainya Putra Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Panggarep Urutan pertama dengan elektabilitas 15,9% di Pilkada Jawa Tengah 2024 PDI Perjuangan Ancang-Ancang buka sinyal mengusung kader sendiri Berikut informasi selengkapnya PDI Perjuangan Buka Sinyal mengusung kader sendiri di Pilkada Jawa Tengah 2024 Jika Ketua Umum Partai Selidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Panggarep ikut serta Sebagai informasi, nama Kaisang muncul di dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI Bahkan, Putra Presiden Jokowi Dodo itu menduduki urutan pertama dengan elektabilitas 15,9% Setidaknya ada dua nama kader partai banteng yang sempat disebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto Yaitu eksuali kota Semarang Hendrar Prihadi dan mantan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa Soal nama Kaisang yang muncul di dalam survei, Hasto menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan basis suara PDI Perjuangan Sehingga ia optimistis untuk dapat mengusung kader sendiri di provinsi yang pernah dipimpin Ganjar Pranowo itu Sebagai informasi, Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengungkapkan ada faktor Presiden Jokowi Yang membuat elektabilitas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Panggarep Unggul di dalam survei sementara Pilkada Jawa Tengah 2024 Direktur Eksekutif Relasi Jaya Aldi Hanan menjelaskan tingkat kepuasan kinerja Jokowi Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat Jawa Tengah pada Pilkada 2024 Pada konteks tersebut, masyarakat Jawa Tengah cenderung akan memilih gubernuri yang dekat dengan Jokowi Pemilih Jateng yang menyatakan puas kepada kinerja Jokowi lebih banyak menaruh dukungan ke Kaisang Baru diikuti Kabul di Jawa Tengah Amat Lutfi dan Kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Tetsiasin Maimon Namun, Jaya Aldi juga mengungkapkan hal menarik lainnya yaitu pota politik pemilih Jawa Tengah Jika Kaisang tidak ikut bertarung di Pilkada Jateng 2024 Kata dia, para pemilihan menyatakan puas kepada kinerja Jokowi Ternyata lebih memilih Lutfi jika Kaisang tak jadi ikut Pilkada Jateng Namun apabila Lutfi dan Kaisang sama-sama maju di Pilkada Jateng Maka keduanya berebut pengaruh Jokowi Berikut daftar cekup yang sementara unggul di Pilkada Jateng 2024 versi LSI 1. Kaisang Pangarip 15,9% 2. Irjan Amat Lutfi 12,9% 3. Abdul Wahid 7,8% 4. Rafi Amat 6,8% 5. Bambang Wuryanto 5,8% 6. Sudaryono 4,7% 2. Hendrat Priyadi 4,7% Survei LSI kali ini dilakukan pada 21 hingga 26 Juni 2024 Dengan memawancarai 1.200 respondan Pewancara dilakukan melalui telpon Ada pun margin of error survey kurang lebih sebesar 2,8% Pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling Oke ini peta elektoralnya Kita lihat dari segi top of mind Ini kalau kita tanya masyarakat tanpa memberikan daftar nama Terlihat sebagian besar atau hampir seluruh masyarakat itu belum punya pilihan 78,7% itu menyatakan mereka tidak tahu atau tidak jawab atau rahasia Jadi yang sudah punya pilihan itu masih sedikit sekali Di antara yang sedikit yang sudah punya pilihan itu 5,2% kurang lebih memilih Ahmad Lutfi Lalu 2,5% Kaisang Pangarep 2,1% Sudaryono 1,8% Bambang Kacul 1,7% Dikub Ganinduto Kemudian Tad Yassin Maimun 1,5% Ada juga yang menyebut nama Ganjar Pranovo Tapi terus ke bawah itu masih di bawah 1%-an semua Kesimpulannya kalau lihat top of mind Belum ada satupun calon yang punya basis yang luas Basis yang kuat di Bilkada Kalau hanya lihat top of mind ini tampaknya memang Bilkada Jawa Tengah masih sangat terbuka Belum ada yang unggul kalau ada di sini Karena jarak antara nomor 1, 2, 3 itu Kurang lebih sama itu Tingkat dukungannya Kalau kita kerucutkan pertanyaannya ke pertanyaan semi terbuka Dengan memberi daftar 21 nama Nama-nama ini yang beredar di masyarakat Baik di media Bakal-bakal calon ini Yang sementara ini unggul adalah nama Kaisang Pangarap Disusul oleh Ahmad Lutfi Lalu nama-nama berikutnya Abdul Wahid Raffi Ahmad juga ada di situ Pak Bambang Murianto Pacul Sudaryono Hendra Prihadi Mantan Wali Kota Semarang Terus ke Jadi kalau kita lihat yang punya dukungan 5% ke atas itu ada Kalau 4,7 di bulat ke menjadi 5 Maka yang sudah mendapat dukungan 5% ke atas adalah Kaisang Pangarap Ahmad Lutfi Abdul Wahid Raffi Ahmad Bambang Murianto Sudaryono dan Hendra Prihadi Yang lainnya di bawah 5% ke atas Kaisang Pangarap menjadi cagup terkuat di Jawa Tengah Data terbaru lembaga survei Indonesia Merilis tingginya elektabilitas Kaisang Berasal dari faktor Jokowi Berikut informasinya Pembangun survei Indonesia Merilis data mengejutkan di Pilkada Jateng 2024 Hasilnya Kaisang Pangarap menjadi cagup terkuat di Jawa Tengah Hasil survei menyebut tingginya elektabilitas Kaisang Berasal dari faktor Jokowi PDIP pun merespon tingginya elektabilitas Kaisang di kandang banteng Sekjen PDIP Elso Kristianto mengatakan Lebih percaya terhadap kekuatan mesin partai dibandingkan individu Itu kekuatan partai Bukan kekuatan orang per orang Dan dengan kekuatan kolektif tersebut PDIP berjuangan menyongsong Pilkada dengan optimis Asal berujar PDIP berdiri atas kekuatan kolektif Yang didasari ideologi partai Dia mengklaim partai banteng Memiliki kepemimpinan strategis Yang menyatu dengan kekuatan akar rumput Asal menginggung hasil pemilu legislatif yang masih dimenangkan PDIP Karena di dalam pemilu legislatif saja Ketika PD Perjuangan menghadapi Berbagai intervensi-intervensi kekuasaan Berbagai intimidasi PD Perjuangan masih dipercaya rakyat Jadi pemenang pemilu legislatif Asal menyatakan hasil pemilu legislatif itu Juga akan mempengaruhi kontestasi Pilkada 2024 nanti Terima kasih rekan-rekan pers Sesuai dengan tema bulan Bung Karno Marisi apinya jangan abunya Dan api semangat itu berasal dari rakyat Karena itulah refleksi kritis Atas seluruh ide pemikiran perjuangan gagasan Dan cita-cita Bung Karno Di dalam kehidupan demokrasi kita saat ini Jangan sampai kedaulatan rakyat ditinggalkan Karena kedaulatan rakyat itu diperoleh melalui perjuangan yang panjang Ketika Ibu Mega memimpin PDI menghadapi rejim yang sangat otoriter Karena itulah dengan mewarisi api perjuangan Bung Karno Spirit kedaulatan rakyat yang bertumpu pada gerakan kaum muda Indonesia yang progresif Itulah yang akan terus didorong oleh BDI perjuangan Mas Ato isu dong mas Boleh Kalau Pilkada mas yakin gak? PDIP kan waktu itu sempat bilang katanya membangun komunikasi dengan Pak Anis Baswedan di Jakarta Ini kelanjutannya gimana mas? Jadi strategi BDI perjuangan di dalam persiapan Pilkada Saat ini adalah memprioritaskan untuk ditingkat kabupaten kota Bahkan pada tanggal 1 Juli nanti akan diadakan pelatihan tim kapannya pada BDS yang kedua Dan dari situlah kita bergerak ke atas untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Termasuk yang ada di Jakarta Di Jakarta banyak nama yang beredar Sebagai partai yang mendorong sistem kaderisasi secara sistemik Tentu saja banyak kader yang siap dicalonkan Ada Pak Pramono Anung Ada Pak Basuki Menteri PU misalnya Ada Pak Abdullah Sparanas Pak Andika Pak Charles Honoris Bahkan ada Pak Eriko juga Yang tadi semangat mudahnya juga luar biasa Sehingga BDI perjuangan tidak kekurangan stok pemimpin Dan proses dialog dengan partai politik Untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur secara intens dilakukan Pak Andika dijatang Pak Apabila kader itu Pak berdasarkan masyarakat Atau berdasarkan apa Pak Calon-calon itu Pak Jadi bagi PD perjuangan karena proses kaderisasi telah dilakukan Sejak awal kita telah menggrooming kader-kader PD perjuangan Untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Karena dengan cara itu eksistensi partai Dan di dalam menjalankan pula pembangunan semesta berencana Dipastikan kalau kader yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah Meskipun demikian kerjasama dengan partai politik lain dilakukan Dengan melihat aspek-aspek peta politik yang sangat khas di daerah Contohnya di Bengkulu Untuk calon gubernur dan wakil gubernur Kami bekerja dengan Partai Amanat Nasional Di Lampung kami baru melakukan komunikasi intens Calon gubernur nantinya dari Partai Gerindra Calon wakil gubernur dari PDI perjuangan Kemudian di Jawa Tengah sebagai basis PDI perjuangan Tentunya kami dorong kader PDI perjuangan Ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika itu juga diusulkan di Jawa Tengah Bung Hendi itu sebagai wali kota dua periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan Juga nama yang masuk diusulkan di daerah Mas kalau di Jawa Timur benar gak mas? Kalau di Jawa Timur katanya PDIP mengusulkan tiga menterinya gitu Untuk bertarung di Jawa Timur benar gak mas? Ya tentu saja karena di Jawa Timur Ikut diusulkan dari bawah Sehingga proses kaderisasi di Partai Akhirnya terbukti dengan banyaknya calon-calon pemimpin dari internal Partai Pas itu terkacul PDI LSI di Pilkada Jatung Bahasanya nama Kaisang diunggulkan dan nomor satu Masuk dengan siapapun dipasarkan dia akan menang di Pilkada Jatung PDIP gimana? PDIP perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin Yang berasal dari kepala daerah PDIP perjuangan Dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga Partai Muncul juga nama Pak Andika Ya kami memang menghormati Jawa Timur Dimana PKB sebagai pemenang pemilu legislatif tingkat provinsi di Jawa Timur Ini adalah peta politik yang menjadi konsideran bagi PD perjuangan Di dalam mengambil keputusan Proses komunikasi secara intens yang dilakukan dengan PKB Pak Ahmad Basara, Pak Arya Bima Yang melakukan komunikasi dan tentu saja Pak Syed Abdullah sebagai ketua DPD Sangat aktif melakukan dialog-dialog Di dalam membangun kesepakatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur Pak Rastro, tadi kan yang Aisang gak ada wacana dimasukkan di Pilkada Jatung Tapi tiba-tiba namanya langsung melejit sebagai nomor satu Kami lebih mendorong karena Jawa Tengah basis PD perjuangan adalah kader dari internal partai Dari Bali, saat ini Ibu Ketua Umum selama lebih dari satu minggu berada di Bali Sehingga dilakukan suatu pemetaan secara langsung di Bali Mendengarkan masukan-masukan dari banyak pihak Dan nantinya akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang menunjukkan perpaduan Kader-kader PD perjuangan dan tentu saja itu juga dengan dukungan dari partai politik lain yang bekerja sama dengan PD perjuangan Pak KMK ada bagian masalah di bulan Juli, siap itu? Ya siap, moga-moga karena nanti saya direncanakan tanggal 4 Juli itu ada ujian program doktoral saya yang kedua Kemudian baru masuk ujian tertutup baru promosi terbuka nantinya Moga-moga bisa bulan Agustus Sehingga di sela-sela itu tentu saja saya siap ya untuk menghadiri Mas Egen, tadi di Mbaga Sumpah Indonesia bilang aktor Jokowi masih kuat di Jawa Tengah Sehingga ini dianggap dikritik juga karena masih berdikokang oleh aktor individu dan bahkan keluarga Mas Egen, seperti apa, Pak? PD perjuangan berdiri atas kekuatan kolektif Didasarkan oleh ideologi partai kepemimpinan strategis Yang menyatu dengan kekuatan akar rukut Itu kekuatan partai, bukan kekuatan orang per orang Dan dengan kekuatan kolektif tersebut PD perjuangan menyongsong Pilkada dengan optimis Karena di dalam pemilu legislatif saja Ketika PD perjuangan menghadapi berbagai intervensi-intervensi kekuasaan Berbagai intimidasi PD perjuangan masih dipercaya rakyat jadi pemenang pemilu legislatif Nah tentu saja ini membawa suatu spirit bagi kami untuk bekerja lebih baik Turun ke bawah lebih baik Sehingga Pilkada nanti dapat dimenangkan Mas Egen, ini tergantung kerja Bapak sebelumnya Bapak sudah menjawabkan bahwa mungkin saja ada percaya sama yang terlalu Bapak dari PDP dengan PKP Misalkan PKP mencalonkan gubernur Jakarta Sementara di Jawa Timur itu calon gubernur dari PDP Ya sekarang memang untuk Pilkub ini ada berjana berhubungan Kerjasama partai politik antar satu provinsi dengan provinsi lain Sehingga penyusapikan oleh Pak Eriko itu tepat sekali Mas, soal Pak Bambang Pancu yang disebut dari jawabannya itu senyus atau tidak? Ya mas Bambang kan ketua DPD Sehingga otomatis memiliki legitimasi yang kuat Ya serta pengakuan kepemimpinan yang mengakar di grassroot Jadi nama-nama tersebut akan disaring dan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Itu komunikasi politik yang dilakukan Jadi partai telah mengambil keputusan sekarang sedang dalam proses dialog Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hafsi menyebut Presiden Jokowi Menawarkan nama Kaisang ke partai-partai politik Untuk dijadikan cawagub di Pilkada Jakarta 2024 Berbeda dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Panjul Kifli Hasan Presiden Jokowi menolak Kaisang maju pada Pilkada Jakarta 2024 Bahkan Kaisang menyebut Abu Bakar Al-Hafsi Telah menggunakan cara-cara yang tidak baik dan membohongi publik Berikut informasi selengkapnya Dua partai politik yakni PKS dan Pan membocorkan sikap Jokowi di Pilkada Jakarta 2024 Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hafsi menyebut Presiden Jokowi Menawarkan nama Kaisang ke partai-partai politik untuk dijadikan cawagub di Pilkada Jakarta 2024 Al-Hafsi memang tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana saja yang sudah disodorkan nama Kaisang Namun ia tidak membantah PKS menjadi salah satu partai yang ditawari Al-Hafsi pun bungkam ketika ditanya informasi tersebut diperoleh dari mana Menurutnya praktek cawe-cawe di tanah politik sudah biasa terjadi Di Pilkada ini kan sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari Presiden sampai mana Biasa, jadi tidak ada masalah biasa Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi menyodorkan Kaisang jadi wakilnya Sudah, sudah nyodorkan Sudah nyodorkan Maksudnya sudah disodorkan secara resmi Ya, ini jalan kemana-mana Suka Sebelumnya, jauh sebelum sekjen PKS buka suara Jokowi bahkan sempat disebut menolak Kaisang maju pada Pilkada Jakarta 2024 Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Panjul Kifli Hasan Respon Jokowi soal karir politik Kaisang serupa dengan responnya ketika ditanya Mengenai peluang Gibran maju dalam Pilpres 2024 pada 4 Mei 2023 lalu Kala itu, Jokowi meminta publik berpikir logis karena usia Gibran belum memenuhi syarat menjadi Capres-Cawapres Jika mengacu pada Undang-Undang atau UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Kendati demikian, kenyataan berubah ketika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan uji materi soal batas usia Capres-Cawapres Menjadi 35 tahun yang menue sorotan Jokowi mengakui memberi restu jika Gibran ingin menjadi Cawapres Prabowo setelah memimpin Apel Hari Santri Nasional 2023 Ditunggu Palawan Surabaya 22 Mei 2023 Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik Bukan urusan presiden Orang tua itu hanya mendoakan keputusan semuanya karena sudah dewasa Jangan terlalu mencampurin keputusan Reaksi Kaisang Menurut Kaisang, aboy telah menggunakan cara-cara yang tidak baik dan membohongi publik Kaisang mendotorkan kewenangan mencalonkan itu berada di Ketua Umum Partai Keinginannya untuk maju dalam pilkada pun beralasan mengingat partainya punya 8 kursi di kota metropolitan itu Di kesempatan yang sama, Kaisang meminta aboy jangan sembarangan membawa nama presiden Jokowi dalam ranah politik Pasalnya, kewenangan mencalonkan pasangan Cagup dan Cawagup ada di Ketua Umum Partai-Partai politik Sebagai Ketua Umum melanjut Kaisang, dirinya juga punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh PSI Habib Abu Bakar Al-Habsi tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI Bahwa tidak benar Pak Presiden Jokowi menawar namarkan Mas Kaisang ke partai-partai politik Ada pun mekanisme penentuan Capres dan Cawapres dari Partai Gelindra Ini mungkin sama dengan partai politik yang lain adalah kami menjaring aspirasi di tingkatan grassroots Lalu oleh pengurus secara berjinjang ditingkatkan, disampaikan ke pengurus yang lebih atas Mulai dari DPC, DPD, DPP, lalu diputus oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Yaitu Pak Prabowo Subianto Lalu baru didiskusikan dengan partai-partai politik lain Mungkin yang diutamakan adalah dari Polisi Indonesia Maju Kalau deal barulah maju Apakah cagupnya Mr. A, cagupnya Mr. B Masih terlalu prematur, masih terlalu dini untuk dibahas Karena belum ada putusan di satu pun partai Soal siapa cagup, soal siapa cagup Kita tunggu saja ya Nanti keputusannya Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini Dantikan berita lainnya di web kami Di pojoknegeri.com Dan di channel Youtube Pojok Negeri Media Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Kami undur diri, sampai jumpa di resum pekan depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!